Kami panggil peserta Syarhil Qur'an Putra Regu S006 Dewan Hakim yang kami hormati Regu S006 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural Regu S006 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي أنزل الكرآن Huda للناس وبينات من الهدى والفرقان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Fawzaman Ya Fawzaman Salla Alayhi Salla Alayhi Wasallam Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Serta hadirin Sobansa dan setanah air Yang kami banggakan Indonesia Negara Kepulauan Indah Adalah negara multibudaya Pluralisme Menjadi sebuah realita Mewarnai bangsa kita Yang telah merdeka selama 79 tahun lamanya Bahkan hadirin negara kita tercinta ini Didirikan oleh The Founding Fathers Tercipta dari berbagai macam suku Agama dan budaya Hadirin ini menunjukkan bahawa Indonesia merupakan gambaran suatu negara yang hidup di dalam keberagaman dan keaneka ragaman Namun sayang hadirin Saat ini keberagaman yang ada di Indonesia Seringkali menimbulkan berbagai macam konflik yang disertai dengan kekerasan Dimulai dari pertikaian antarsuku Keributan antar kelompok Perpecahan antar etnis dan golongan Bahkan konflik antar agama Akibat dari konflik tersebut hadirin Banyak warga menjadi korban Masyarakat tewas mengenaskan Rumah-rumah kebakaran Suasana jadi tak karuan Darah-darah bercucuran Bahkan manusia yang tak bersalah Menjadi sasaran Betul Padahal hadirin Islam merupakan rahmatan lil'alamin Yang datang membawa perdamaian Kasih sayang dan persaudaraan Hadirin latar belakang inilah Yang menggugah hati kami Untuk membahas secara mendalam Serta mencari solusi dan petuah yang akurat Sembari kami suguhkan lantunan ayat suci Al-Quran Yang kami kemas secara rapi Kami bahas secara mendalam Dengan judul syarahan kami Merawat uhuah Sebagai kekuatan berbangsa Dalam bingkai kebenekaan Dengan landasan Al-Quran Termaktub dalam surah Al-Hujurat Ayat 13 Yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya ayyuh annaas Inna khalqanakum Min zakari Inna khalqanakum Min zakari 25 Ya ayena Jalan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sesungguhnya kami menciptakan kamu Dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya kamu saling kenal-mengenal Sungguh yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahui Lagi maha teliti Hadirin wal hadirat Yang sama-sama berbahagia Menurut Ibnu Abi Hakim Yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah Dalam kitab Ahkamul Quran Jilid kedua Halaman 518 Menjelaskan bahwa azbabun nuzul Dari ayat tersebut Berkenaan dengan penaklukan kota Makkah Saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah Untuk mengumandangkan azan Namun secara spontan Seseorang berkata Pantaskah budak yang hitam pekat ini Mengumandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia Kemudian sahabat Rasul menjawab Jikalau sekiranya Allah membencinya Pastilah Allah akan menggantinya Tadkala itu Turunlah surah Al-Hujurat Ayat 13 yang dibacakan tadi Yang didalamnya Terdapat kata Lita'arafu Menurut Abu Hasan Ali Ibnu Ahmad Dalam tafsirnya Al-Wafi Juz 4 halaman 186 Dijelaskan Agar kamu saling kenal mengenal Antara satu dengan yang lainnya Menurut Al-Imam Abu Qasim Al-Kushairi An-Naisaburi Al-Shafi'i Di dalam kitab Lata'iful Isyarah Jilid kedua Halaman 223 Menjelaskan Sesungguhnya kami mengumpulkan kamu dari Nabi Adam dan Siti Hawa Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Agar kamu saling kenal mengenal Bukan untuk berbangga-bangga Oleh karena itu hadirin Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Kami menghimbau untuk memperkokoh persatuan di antara kita Kita bina kebersamaan Kita junjung tinggi semangat kebinekaan Para ahli kebangsaan Telah menjelaskan Bahwa untuk membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia Perlu didasari dengan rasa persaudaraan dan toleransi Persaudaraan Yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Yakni Uhuwah Terdapat tiga Uhuwah yang sangat kita kenal Yakni Uhuwah Islamiyah Uhuwah Watoniyah Dan Uhuwah Insaniyah Hadirin Maka jelaslah bahwa Cara yang diajarkan agama kita Di dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia Yakni dengan sikap saling menghargai Dan saling toleransi antara satu dengan yang lainnya Serta sikap saling tolong-menolong di dalam kebaikan Sebagaimana hal ini Telah dijelaskan Allah SWT Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 103 Yang berbunyi Wa'a'tasimu bihablillahi jamee'a Wala tafaraqu Wa'a'a Walkoru Nirmata Allah Hala'i Hala'yikum Il Kuntum A'daa'a إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم dan berpegang tegullah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliah bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk maha benar firmanmu ya Allah lagi maha agung dengan segala firmannya hadirin wal hadirat yang kami hormati menurut Ibn Nasir Al-Farabi dan Ibn Abi Hatim yang bersumber dari Ibn Abbas ayat tersebut berkenaan dengan perselisihan hingga bentrokan fisik yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj percekjokan kedua kaum tersebut terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu dalam keadaan sakit parah lalu beliau pun bangkit berjalan sempoyongan dengan wajah yang terlihat pucat dan linangan air mata berusaha untuk meleraikan pertengkaran tersebut dengan suara parau dan terputus-putus beliau berkata apakah kalian akan kembali ke dalam tradisi jahiliah setelah datang penjelasan-penjelasan sementara aku masih hadir di antara kalian nampak suara hening mencekam sementara kaum Aus dan kaum Khazraj menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan berbalut malu kepada Rasulullah karena saling berseteruh sikap Rasulullah ini merupakan realisasi uhuah Islamia yang harus kita teladani agar tidak terjadi perselisihan di tubuh internal Islam ingat, ingat hadirin berhujat kita terjerat berselisih kita tersisi bersatu kita utuh berpisah kita runtuh sebagaimana sabda Rasulullah yang direwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Sesungguhnya orang mu'min dengan mu'min yang lainnya bagaikan suatu bangunan saling menguatkan satu sama lain oleh karena itu mari kita rawat Indonesia kita jaga Indonesia karena kita Indonesia satu Nusa satu bangsa satu tanah air kita hadirin akhirnya dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak yang harus kita miliki untuk membangun bangsa dan negara di tengah kehidupan multikultural saat ini jika perbedaan kita jadikan sebagai keindahan maka akan tercipta negeri yang aman nyaman dan sentosa di Indonesia ini dua hal dalam menjalani dan menghadapi perbedaan tersebut yakni menjaga uhuah dan menjaga toleransi di antara umat dan seluruh umat manusia maka kita akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang beruntung amin ya rabbal alamin united we stand divided we fall bersatu kita teguh bercerai kita runtuh percuma ada cinta kalau untuk bertengkar saja percuma banyak suku kalau tidak bersatu perbedaan bukanlah suatu musibah melainkan rahmat dan anugerah sekian dari kami kurang lebihnya mohon dimaafkan hadanallahu ila sabili salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urus Terima kasih.